Sementara itu di sisi lain, disipitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau Stikas Bakti Al-Kodiri Jumbar menggelar deklarasi pemilu damai dan berkomitmen menjaga arah kampus untuk pengembangan akademik. Deklarasi pemilu damai oleh sejumlah dosen dan puluhan perwakilan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau Stikas Bakti Al-Kodiri ini berlangsung di halaman kampus di Kelurahan Gebang Poreng, Gebang Kecamatan Patrang, Kabupaten Jumbar. Dalam deklarasi ini, Sivitas Akademika Stikas Bakti Al-Kodiri mengajak masyarakat untuk tetap menjaga perdamaian, keamanan, dan kondusivitas demi suksesnya Pesta Demokrasi Pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Di samping itu, Sivitas Akademika Stikas Bakti Al-Kodiri juga mengeluarkan pernyataan sikap menolak segala bentuk provokasi adu domba yang berpotensi dapat memecah belah bangsa. Sivitas Akademika Stikas Bakti Al-Kodiri menyatakan satu, Sivitas Akademika Stikas Bakti Al-Kodiri tetap berkomitmen menjaga arah kampus untuk pengembangan akademik. Dua, menolak segala bentuk provokasi yang mengadu domba dan meresakkan masyarakat serta berpotensi memecah belah bangsa. Sivitas Akademika Stikas Bakti Al-Kodiri berkomitmen menjaga arah kampus tetap dalam koridor pengembangan akademik untuk menciptakan generasi muda yang mampu membuat bangsa Indonesia lebih maju. Sivitas Akademika Stikas Bakti Al-Kodiri berkomitmen menjaga arah kampus tetap dalam koridor pengembangan akademik jauh dari perasaan ataupun cacimat tiga, tadi seperti yang sudah disampaikan. Sejauh ini yang kami ingat masih baik, masih damai, sehingga kami disini terus mendukung kegiatan akademik, khususnya bagi mahasiswa kami yang juga ikut dalam proses nantinya untuk tetap menjaga perselembarannya kegiatan tepat ini. Sivitas Akademika Stikas Bakti Al-Kodiri juga mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Dari Patrang, Tim Liputan mengabarkan untuk KCTV.